Sampai jumpa di video selanjutnya. Adalah Sukijo yang mengawali usaha meja belajar anak ini karena dinilai menguntungkan dan lokasi pemasaran yang berdekatan dengan pasar Johar, lambat laun warga sekitar mengikuti jejak Sukijo. Meski sebagian warga mempunyai usaha yang sama, namun mereka tak merasa saingan, malah menguntungkan sebab apabila salah satu toko kekurangan bahan baku produksi bisa meminjam ke toko lain. Saat ini para pengrajin meja belajar anak ini dapat memproduksi 50 item setiap tokonya dan dikerjakan antara 2 hingga 3 pegawai. Pertama yang dulu itu kan kayu, kayu itu ada dari Raden Batar, Raden Batar dari Kedung. Yang ini karena pemajuan berminat pasar ada yang pakai meja seperti lemari kecil, itu banyak dari limba-limba. Meja belajar dan lemari ini sengaja ditempeli poster tokoh-tokoh kartun kesukaan anak. Meja dan lemari dipanderol dengan mengkisaran harga Rp15.000 hingga Rp35.000. Pesanan produksi meningkat saat dimulainya tahun ajaran baru bagi siswa sekolah. Saat ini meja belajar anak ini telah dipasarkan ke hampir seluruh kota di Jawa Tengah. Bilih meja belajar buat konaan saya. Kenapa beli di sini, Mbak? Ya, karena ini langsung ke perengajinya. Pengajinya, lagi pun di sini kan kualitasnya bagus, itu harganya lebih murah. Udah sering di sini juga, Mbak? Iya, sering ke sini. Kalau pulang ke kampung aku belinya juga di sini buat konaan, buat saudara-saudara. Irvandi Ardianto melaporkan.